Menjelang akhir penampilan di Liga 2 Indonesia, manajemen Persipon mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota Pohon Tianak, khususnya kelompok supporter yang telah setia memenuhi tribun Stadion SSA. Apresiasi juga disampaikan karena sebanyak tujuh pertandingan kandang yang terlaksana, seluruhnya berlangsung tertib dan lancar. Tak ada kericuhan mewarnai jalannya pertandingan. Apresiasi tinggi juga diberikan oleh tim-tim lawan yang bermain di Pohon Tianak, hingga tim muasi dan pengawas pertandingan. Pada hari ini kita menyelesaikan pertandingan home kita tujuh kali, dan Alhamdulillah dari tujuh kali pertandingan di Pohon Tianak ini berjalan dengan tertib, dengan aman dan lancar. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, pemerintah kota Pohon Tianak, kemudian para sponsor yang telah membantu berjalannya Liga 2 ini di kota Pohon Tianak. Menjadi ton rumah yang baik tidaklah mudah. Di Liga 2 Indonesia musim ini, beberapa kericuhan hingga kerusuhan terjadi di beberapa tempat. Komisi Disiplin PSSI bahkan telah menjatuhkan sanksi denda hingga pertandingan tanpa penonton, untuk beberapa tim yang gagal menyelenggarakan pertandingan dengan baik.